Halo semuanya, welcome to my cooking channel Nona Elset Di video kali ini, aku mau berbagi resep dan tips cara membuat cemilan enak yaitu bola ubi kopong Yuk langsung aja kita buat Bahan-bahan yang dibutuhkan ada 100 gram tepung tapioca 50 gram tepung maizena 50 gram tepung gula Setengah sendok makan baking powder Dan 1 sendok teh garam Untuk baking powder, aku menggunakan yang double acting Kemudian, ada ubi madu cilombu sebanyak 600 gram Pertama, kita akan mengupas ubi cilombunya Lalu kita potong menjadi ukuran lebih kecil Kita kukus kurang lebih 20 menit Kalau udah, kita dinginkan ubi sebelum diolah Setelah dingin, ubinya kita haluskan Ubinya aku potong-potong kecil karena kalau dikukus dalam keadaan utuh matengnya lebih lama Selain ubi cilombu, kalian juga bisa pakai ubi rambat lainnya Kemudian, kita akan layak tepung tapioca Tepung maizena Tepung gula Baking powder Dan garam Untuk gula, usahakan pakai tepung gula ya Supaya manisnya merata pada saat diulenin Selanjutnya, kita ulenin adonan hingga kalis Kalau adonannya masih pecah atau susah dibentuk Tambahkan sedikit air Lalu ulenin kembali sampai bisa dibentuk dan nggak retak sama sekali Setelah selesai diulenin, adonannya kita tutup pakai kain Lalu didiemkan hingga 1 jam Kita buletin adonannya untuk digoreng Supaya semua ukurannya sama Kalian bisa pakai sendok takarannya Terima kasih telah menonton! Step terakhir, kita akan goreng bola ubinya Sebelum dimasukkan, pastikan minyaknya benar-benar panas Lalu kita kecilin api kompor Kemudian, ubinya langsung diaduk pelan Supaya nggak lengket ke wajan Lalu goreng bola ubi sambil diputar-putar Kalau udah agak mencoklat Ubinya kita tekan lama pakai spatula Lalu sepatulanya kita angkat Kalian nggak perlu takut untuk nakan ubinya Karena ubinya ini akan kembali ke bentuk semula Yang penting, kalian harus tetap tekan ubinya Sampai mengembang dan mulai terasa ringan Nah setelah mateng dan udah ringan Kita angkat bola ubinya dan didinginkan Jadi deh bola ubi kopongnya Oke sekarang kita cek ya Bisa kalian lihat dalamnya benaran kopong Rasanya juga enak dan sangat cocok Untuk jadi cemilan di rumah Buat kalian yang mau nyobain Selamat mencoba ya Selamat mencoba ya